Bahagia pendekar binal jilid 30. Kuda merah membara, secepat terbang kuda itu menerjang ke jalanan ini dan tampaklah akan menumbuk seorang penjual bakmi di tepi jalan. Tentu saja orang yang sedang jajan bakmi sama menjerit kaget dan berlari menyingkir. Rupanya suara derapan kuda dan jerit kaget orang itulah yang telah menenggelamkan suara teriakan Pak Hai Sim tadi. Si penunggang kuda merah itu ternyata sangat cekatan, pada detik yang gawat itu mendadak ia menahan kudanya sehingga kuda itu meringkik sambil berdiri dengan kaki belakang, namun tiada satu mangkuk pun yang tertumbuk. Habis itu semua orang dapat melihat jelas si penunggang kuda itu ternyata sama dengan kudanya, juga memakai baju merah, malahan cambuk yang dipegangnya juga berwarna merah. Di tengah ringkik kuda yang melengking itu, si penunggang kuda pun turun, yakni seorang nona cantik. Baru sekarang semua orang melihat jelas si penunggang kuda, sepasang matanya yang besar dan jeli itu sungguh sangat memesona. Setiap matel orang sama memandangnya, tapi si nona anggap orang lain seperti patung saja, hakikatnya dia tidak memperhatikan mereka, sambil bertolak pinggang ia berteriak ke arah sana, ayolah kemari, lekas. Apakah kuda tungganganmu cuma berkaki tiga? Kenapa begitu lambat? Pada saat itu juga dari ujung jalan sana baru muncul lagi seekor kuda, penunggangnya menjawab, bukan kudaku yang lambat, tapi kau yang terlampau cepat membedal kudamu. Sambil bicara pun orang itu melompat turun dari kudanya dengan gerakan gesit, orang ini adalah pemuda yang cakep dan lembut, pakaiannya juga perlente. Si nona baju merah tadi agak kurang senang, dengan melotot ia mengomel, siapa bilang bedal kudaku terlalu cepat, memangnya pernah kutabrak orang? Si pemuda menjadi kikup karena dipandang orang banyak, mukanya menjadi merah, cepat ia menjawab, ya, engkau ti, tidak cepat. Kalau aku tidak cepat jelas kau yang lambat, kata si nona baju merah. Ya, ya, aku yang lambat, sahut si pemuda. Nah, harus menurut begini, nanti cici menjamu kau, kata si nona, baru sekarang ia tertawa puas. Tentu saja muka si pemuda tambah merah sehingga kepala pun tertunduk. Semua orang merasa tertarik oleh kedua muda mudi itu dan merasa geli melihat sikap si pemuda yang lebih mirip anak perempuan itu, sebaliknya si nona tampak begitu garang. Cuma sekarang semua orang sudah tahu juga bahwa kedua muda mudi itu pasti bukan orang biasa, maka tiada seorang pun berani tertawa. Pandangan orang banyak memang betul, si nona baju merah memang tidak boleh sebarangan direcoki, asalkan ada orang berani tertawa, mungkin kepalanya akan segera berkenalan dengan cambuknya. Malahan si orang aneh tadi juga sedang memperhatikan gerak-gerik muda mudi ini, hanya Kang Piat Ho saja yang segera menunduk demi melihat mereka. Sebab hanya Kang Piat Ho saja yang kenal siapa mereka. Kiranya si nona baju merah tadi bukan lain daripada si Yau Sian Li Tio Ching dan pemuda yang pemalu ini adalah Koh Jin Giok. Si Yau Sian Li telah memegang tangan Koh Jin Giok, katanya dengan tertawa, Sudah ku katakan di sini banyak penjual makanan dan kau tidak percaya, sekarang kau lihat sendiri, aku tidak berdusta bukan? Dia bicara dengan bebas tanpa menghiraukan orang banyak yang sedang memandang padanya. Tapi Koh Jin Giok menjadi malu, dengan muka merah ia menjawab, Lihatlah, begini banyak orang. Banyak orang apa sangkut prautnya dengan kita, mereka juga sedang jajan, Kenapa kau takut kata si Yau Sian Li? Koh Jin Giok tidak berani bersuara pula, tampaknya ia sangat takut pada si nona. Dengan tertawa si Yau Sian Li lantas berucap pula, Hari ini boleh dikatakan hari bahagia si budak Kiu, aku pun sangat gembira, Maka aku harus makan minum sepuas-puasnya, bahkan harus minum arak barang dua cawan. Koh Jin Giok seperti merasa serba susah, ia menghela nafas. Kembali si Yau Sian Li melotot dan mengomel, apa yang menyebabkan kau menghela nafas? Budak kita sudah mendapatkan pasangan, kau menyesal bukan? Masa aku menyesal, Koh Jin Giok cepat-cepat menjawab dengan tersenyum, Aku mah, malahan. Si Yau Sian Li tertawa melihat sikap Koh Jin Giok yang serba susah itu, Maka katanya pula, baiklah jika kau tidak menyesal. Nah, lihatlah, di sini ada penjual bakmi, ada bakso, dan macam-macam lagi, Sudah lama aku tidak makan bakso, kukira jajanan di sini pasti sangat enak. Dia terus saja mencerocos sambil tertawa, dan baru saja Koh Jin Giok diajaknya duduk di depan angkringan si penjual bakso, Mendadak ia berdiri pula sambil melotot ke seberang sana dan berseru, Hi, lihat, siapa itu? Yang dimaksud ternyata bukan lain daripada Kang Piat Ho. Waktu Koh Jin Giok ikut memandang ke arah sana, Seketik air mukanya juga berubah, katanya dengan suara tertahan, Mengapa dia juga berada di sini? Memang, Kang Lem Tai Hiap yang termasuhur itu mengapa bersembunyi di tempat kecil begini, Apa barangkali sudah tidak berani bertemu dengan orang lain? Pantas di dunia Kang Ngong tersiar berita Kang Lem Tai Hiap telah menghilang, Demikian Siow Sian Li sengaja berkata dengan suara keras sehingga setiap orang dapat mendengarnya. Dengan sendirinya banyak orang yang kenal nama kebesaran Kang Lem Tai Hiap, Seketika banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Kang Piat Ho. Hanya sekali lompat saja Siow Sian Li lantas berada di depan Kang Piat Ho, Jengetnya, Kang Piat Ho, Kang Tai Hiap, mengapa kau tutup mulut? Biasanya kau kan pintar omong, bahkan kuingat betul wibawamu tidak kecil. Tapi Kang Piat Ho tetap bungkam, dan bahkan menunduk kepala. Dengan gusar Siow Sian Li membentak pula, Kang Piat Ho, kau tidak perlu berlagak dungu, tiada gunanya meski pura-pura bodoh. Tentunya kau tahu tidak sedikit orang yang sedang mencarimu untuk membuat perhitungan lama. Nah, sekarang juga kau pergi bersamaku. Namun Kang Piat Ho hanya berdiri mematung di tempatnya tanpa bergerak, air mukanya juga tidak mengunjuk sesuatu perasaan. Kang Lem Tai Hiap yang biasanya gagah perwira itu kini telah berubah seperti pengecut. Tiba-tiba orang aneh yang berada di sebelah Kang Piat Ho membuka suara, dia tidak dapat ikut pergi bersamamu. Suara orang ini rendah lagi serat, kerongkongannya seperti pecah sehingga suaranya bocor. Setiap katanya seolah-olah terdesak keluar dari sela-sela kerongkongan yang pecah itu. Melengak juga si Yau Sian Li melihat orang aneh dengan suara yang juga aneh ini. Tanpa pikir liatannya, sebab apa dia tidak dapat ikut pergi bersamaku? Sebab dia harus ikut bersamaku, jawab si orang aneh. Ikutkah si Yau Sian Li menjadi gusar? Memangnya kau ini apa? Berbareng itu cambuknya langsung bekerja, tar, kontan ia menyabet. Cambuk adalah benda mati, tapi di tangan si Yau Sian Li telah berubah seperti ular hidup dan seolah-olah sejalu api terus menggulung ke muka orang aneh itu. Reaksi orang aneh itu sangat lamban, hakikatnya seperti tidak tahu rasanya sakit bila tercambuk, dia hanya memandangi cambuk lawan dengan terkesima. Tampaknya cambuk si Yau Sian Li segera akan meninggalkan jalur berdarah di muka orang aneh itu. Tak terduga, tahu-tahu ujung cambuk yang panjang itu lantas putus menjadi belasan potong dan jatuh ke tanah. Si Yau Sian Li juga tak dapat berdiri tegak lagi, ia terhuyung-huyung ke belakang dan akhirnya jatuh di pangkuan Koh Jin Gyo. Orang lain hanya tahu putusnya cambuk menjadi berketing-keting dan jatuhnya si Yau Sian Li, tapi tidak seorang pun yang tahu jelas kira bagaimana si orang aneh turun tangan. Malahan si Yau Sian Li juga tidak jelas apa yang terjadi, ia cuma merasakan suatu arus tenaga mahadasyat tersalur tiba melalui cambuknya, lalu tubuhnya tergetar seperti kena aliran listrik. Jika orang lain, setelah kesandung secara mengejutkan begini, andaikan tidak ketakutan setengah mati tentu juga sudah kapok dan tak berani turun tangan lagi. Tapi dasar si Yau Sian Li, si bida dari cilik, hanya namanya saja indah dan orangnya memang cantik juga, namun wataknya ternyata sangat berangasan. Apalagi sejak berkelana di dunia Kang Ho belum pernah dia kecundang sehebat ini. Belum lagi Koh Jin Giok sempat membujuknya karena sempat melihat kungfu si orang aneh sesungguhnya teramat liai, tahu-tahu si nona sudah melompat bangun, sekali bergerak, mendadak ia lolos keluar dua bilah pedang pandat. Sementara itu orang-orang yang sedang makan di tepi jalan sudah sama menyingkir, meja dan bangku penjual bakso dan bakmi juga sudah sama disingkirkan, selain khawatir ikut menjadi korban, mereka pun ingin menonton pertarungan yang pasti menarik ini. Maka tertampaklah sinar pedang berkelebat secepat kilat, hanya sekejap saja si Yau Sian Li sudah melancarkan tujuh kali serangan, karena gemasnya dah menyerang tanpa kenal ampun, kalau bisa sekaligus ya hendak menembus dada orang aneh itu. Ada penonton yang berkhawatir bagi si orang aneh sebab gerak-geriknya kelihatan lamban, seolah-olah tidak tahu bahwa setiap tikaman si Yau Sian Li itu dapat merenggut jiwanya. Sebaliknya juga ada orang yang menganggap si nona cilik baju merah itu terlalu ganas, masa menyerang orang sekejam itu. Sudah tentu lebih banyak lagi orang-orang yang suka keramaian, mereka justru berharap pertarungan berlangsung lebih sengit. Hanya Koh Jin Giok saja yang benar-benar berkhawatir, dengan sendirinya ia khawatir bagi si Yau Sian Li, tapi ia pun tahu bila si nona sudah humbar wataknya yang keras itu, maka siapapun tak dapat melerainya, apalagi, saya umpama dia dapat melerainya sekarang juga sudah terlambat. Benar saja, terdengar si orang aneh membentak perlahan, tidak jelas kera bagaimana bergeraknya, tahu-tahu kedua pedang di tangan si Yau Sian Li sudah terlepas dan mencelat ke udara, lenyap entah jatuh di mana. Waktu orang memandang si Yau Sian Li nona itu kembali jatuh lagi ke dalam pelukan Koh Jin Giok, malahan sekali ini dia tidak sanggup berdiri lagi. Kau ini anak murid siapa? Mengapa tanpa sebab menyerang orang sekeji ini demikian ucap si orang aneh dengan kurang senang? Ai, anak zaman sekarang mengapa makin lama makin tidak tahu aturan? Kau sendiri tidak tahu aturan, dan perat si Yau Sian Li. Tahukah kau? Mendadak ucapannya terputus, sebab Koh Jin Giok telah mendekat mulutnya. Tentu saja si Yau Sian Li mendongkol, sekuatnya ia menyikut, meski Koh Jin Giok lantas melepaskan pegangannya karena kesakitan, tapi tubuh si Yau Sian Li juga memberosot ke tanah dan jatuh terduduk. Sinona terus saja duduk di tanah, omelnya sambil menunjuk hidung Koh Jin Giok, aku dihina orang kera begini, kau tidak membantu, sebaliknya malah melarangku bicara. Hektomekar, apakah kau terhitung lelaki lagi? Pantas orang suka menyebut Koh Siumu alaipadamu. Muka Koh Jin Giok menjadi merah seperti kepiting rebus, ia tergagap-gagap, aku, aku tidak. Hah, rupanya aku salah menilai dirimu, kata si Yau Sian Li. Tadinya ku kira kau laki-laki sejati, siapa tahu, siapa tahu kau lebih empuk daripada tahu, sungguh kau sangat mengecewakan aku. Sampai di sini ia menjadi sangat berduka dan air mata pun bertucuran. Mendadak Koh Jin Giok mengertak gigi, dengan langkah lebar ia mendekati si orang aneh, katanya, sungguh lihae kungfumu, tapi Cai Hai tetap ingin belajar kenal. Orang aneh itu hanya menarik muka saja dan tidak menanggapi. Awas, akanku serang kau bentak Koh Jin Giok. Walaupun pribadinya lemah lembut seperti anak perempuan, tapi pukulannya ternyata sangat kuat, mantap, ganas, jitu dan cepat. Belang, pukulan keras ini dengan tepat mengenai tubuh orang aneh. Entah mengapa, sama sekali orang itu tidak menghindar. Si Yau Sian Li tidak menangis lagi, bahkan mencorong terang matanya, sebab ia kenal betapa lihae pukulan Koh Jin Giok. Meski gaya pukulan Koh Jin Giok tidak sedap dipandang, tapi sangat kuat, bila terkena pukulannya dengan telak, biarpun seekor kerbau juga akan gepeng. Hampir saja si Yau Sian Li bertepuk gembira apabila tidak segera dilihatnya si orang aneh ternyata tidak terpukul gepeng bahkan bergerak saja tidak. Pukulan sakti Koh Jin Giok yang mengenai tubuhnya seakan-akan memijatnya saja, sebaliknya Koh Jin Giok sendiri malah tergetar mundur dan terhuyung-huyung. Baru sekarang si Yau Sian Li melongo kaget. Didengarnya si orang aneh lagi menegur Koh Jin Giok dengan melotot, kau ini pernah apanya Koh Lohsi? Dari Koh Jin Giok tampak berkeringat, jawabnya, apakah Ciam Pua kenal ayahku? H.M.K. jengek orang itu. Konon Koh Lohsi mempunyai peraturan keluarga yang keras, mana boleh anak muridnya sembarangan bertindak di luaran? Hendaklah diketahui, seorang yang semakin tinggi kungfunya juga harus semakin prihatin, apabila sedikit-sedikit lantas main pukul, itu kan sama dengan perbuatan kaum pencoleng di tepi jalan, masa ajaran ini tak pernah diberikan oleh ayahmu. Seketika Koh Jin Giok tertunduk oleh dampratan orang aneh itu, mana berani lagi dia bersuara? Si Yau Sian Li yang tidak tahan, ia berteriak, siapakah sebenarnya? Berdasarkan apa kau beri kuliah segala? Sejak tadi Keng Piat Ho berdiri mematung di samping, sama sekali ia tidak terkejut terhadap apa yang terjadi di depannya, seolah-olah ia sudah tahu bila mana si orang aneh turun tangan, maka Koh Jin Giok dan Si Yau Sian Li pasti akan kecundang. Sekarang mendadak Keng Piat Ho tertawa dan berkata, masa kalian sama sekali tidak tahu siapa gerangan beliau? Siapa dia Si Yau Sian Li menegas dengan melotot? Lebih dulu Keng Piat Ho menghela nafas, lalu menjawab sekata demi sekata, beliau inilah Yan Tai Hiap, Yan Lentian. Yan Lentian. Begitu mendengar nama ini, seketika kuncupnya Li Si Yau Sian Li dan tidak berani bertingkah lagi, matanya terbeliak dan mulut pun tertutup. Koh Jin Giok bahkan terus menyembah, sampai kawanan buaya darat yang tadi baru bubar dari rumah judi pun sama menahan nafas demi mendengar nama Yan Lentian. Selanjutnya Keng Piat Ho tak akan memasukkan nama dan berbuat jahat lagi, maka kalian pun tidak perlu mencari dia lagi untuk membuat perhitungan, kata Yan Lentian kemudian. Sebab sudah ada orang lain akan membuat perhitungan lebih dulu dengan dia untuk menyelesaikan utang-priutang yang sudah tertunggak 20 tahun lamanya. Berulang-ulang Koh Jin Giok mengiakan dengan hormat. Lalu terdengar Yan Lentian menambahkan, dan selanjutnya hendaklah kalian pun jangan bertindak sembrono dan sembarangan membunuh orang. Dengan tertunduk kembali Koh Jin Giok mengiakan. Yan Lentian lantas memberi tanda, katanya, baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Kaki Pek Hai Sim dan Tuk Kyo Kyo yang mengintip di balik pintu sana terasa seperti lemas dan baju mereka pun basah kuyuk oleh keringat dingin. Han Wan Sem Kong juga jori terhadap Yan Lentian, tapi dia tidak ketakutan seperti keduarkannya itu. Ia merasa geli melihat keadaan kedua kawannya itu, katanya dengan tertawa, ayo kalian anak kura-kura ini kenapa tidak berteriak lagi sekarang? Kabarnya kalian telah mengurung Yan Lentian di Oke Jin Kok selama 20 tahun, tadinya locu merasa sangci dan tidak percaya, tapi sekarang tampaknya hal itu memang bukan berita kosong belaka. Ti, tidak, mestinya Tuk Kyo Kyo hendak menyangkal, tapi lidahnya terasa kaku dan sukar berucap pula. Itulah perbuatan si Ban Chi dengan serigala mulut besar mereka itu, tiada sangkut pautnya dengan aku, cepat Pak Hai Sim mendahului bicara. Jika tiada sangkut pautnya dengan kalian anak kura-kura ini, kenapa kau anak kura-kura mesti ketakutan setengah mati? Tanya Han Wan Sem Kong dengan tertawa. Memangnya kau sendiri tidak takut ujar Pak Hai Sim. Kejahatan yang kulakukan kan tidak sebanyak perbuatan kalian, locu tidak perlu takut seperti kau anak kura-kura ini, kata Oke Tuk Kyo Kyo. Mendadak Pak Hai Sim tertawa lebar, katanya, kata orang yang ada biasanya cuma berzina paksa dan tidak ada judi paksa, ini tandanya memaksa orang berjudi jauh lebih jahat daripada pemerkosaan. Nah, kejahatanku paling-paling juga cuma memerkosa saja. Tapi kau, hehehe, boleh kau lihat nanti, apabila Yan Lentian tahu kau inilah Oke Tuk Kui, mustahil kalau kepalamu tidak dipukulnya hingga pecah. Han Wan Sem Kong mengusap keringatnya, ia pun tidak sanggup bicara pula. Sudah tentu ketiga orang sama berharap selekasnya Yan Lentian akan pergi sejauh-jauhnya bersama Kang Tiat Ho. Siapa tahu, Yan Lentian justru lantas duduk di tempat penjual bakmi, ia minta satu botol arak, lalu menuang sendiri dan minum sendiri. Kang Tiat Ho hanya berdiri saja di samping, tidak berani pergi juga tidak berani ikut duduk. Agaknya orang-orang lain juga sama jari sehingga satu per satu pembeli bakmi sama angkat kaki, sampai-sampai si penjual bakmi sendiri juga agak gemetar. Namun Yan Lentian tetap tenang-tenang saja, ia minum sendirian secawan demi secawan tanpa berhenti. Setiap kali habis menenggak arak, setiap kali pula menghela nafas panjang seperti orang menanggung tekanan batin. Han Wan Sem Kong bergumam sambil berkerut kening, aneh, si anak kura-kura Kang Tiat Ho itu mengapa bisa berada bersama Yan Lentian, sungguh kejadian maha aneh. Dia mengira pertanyaan ini pasti tiada orang yang mampu menjawabnya, tak terduga cu kiao-kiao lantas menghela nafas dan berucap, baru sekarang aku ingat asal-lusul Kang Tiat Ho ini. Memangnya bagaimana asal-lusulnya tanya Oket Tukui. Dia pasti keng him adanya, kata kiao-kiao. Kang him. Siapa itu keng him? Tanya Oket Tukui pula. Kang him adalah kacungnya Kang Hang, saudara angkat Yan Lentian, tutur kiao-kiao. Tujuan Yan Lentian ke Oket Jinkok dulu adalah untuk mencari Kang Him, sebab Kang Him telah mengkhianati Kang Hang. Kang Hang. Nama ini seperti pernah ku dengar, Ujar Roket Tukui. Sudah tentu pernah kau dengar dulu, cuma sudah terlalu lama, kata kiao-kiao. Kang Hang bukan lain ialah ayah Kang Siao Hai Ji. Hang Wan Seng Kong melengat, katanya kemudian, jika betul dia hendak menuntut balas pada Kang Him alias Kang Tiat Ho sekarang, mengapa dia tidak membinasakannya saja, tapi malah membawanya Kian kemari untuk apa? sebab dia ingin menemukan dulu Siao Hai Ji agar anak muda itu dapat membalas dendam dengan tangannya sendiri, tutur kiao-kiao. Ya, betul, pasti inilah alasannya, Tuka Soket Tukui. Akan tetapi bagaimana kalau tidak berhasil menemukan Siao Hai Ji? Tiba-tiba Pak Hai Sim tertawa lebar, katanya, selama hidupnya ini kukira dia takkan menemukan lagi si telur berusuk kecil itu. Memangnya kenapa tanya Oket Tukui? Pak Hai Sim hanya tertawa saja dan tidak menjawab, sebab diam-diam Tukio Kiao telah mencubitnya agar jangan banyak omong. Pada saat itu juga, tiba-tiba ada seorang dengan membawa botol arak mendekati penjual bakmi tempat yang lemtian duduk itu, lalu ia pun duduk di samping Seng Pendekar. Lampu penjual bakmi itu tergantung di bagian atas sehingga dapat menyenari wajah orang yang baru datang ini, terlihat usianya masih muda, juga cukup tampan, hanya mukanya sangat pucat. Han Wan Seng Kong terkejut, katanya, berensek. Anak kura-kura ini bukankah putra lelaki Kang Piat Ho yang bernama Kang Giyok Long itu? Memang betul, Tukas Pak Hai Sim. Terlihat Kang Giyok Long duduk di tempat penjual bakmi itu dan seakan-akan tidak melihat Seng Ayah, sebaliknya Kang Piat Ho juga berlagak seperti tidak kenal dia. Ayah beranak itu tidak saling pandang sama sekali. Kedua ayah beranak ini lagi main gila apa omel Han Wan Seng Kong sambil mengernyikkan Dai. Tampaknya ia bermaksud menolong bapaknya kata Kiyo Kiyo. Hektometer, hanya anak jadah ini, apakah dia mampu jengek Oket Tukowi? Kiyo Kiyo tertawa, katanya, meski dia tidak memiliki kemampuan besar, tapi cukup banyak tipu akalnya, sampai si Yoh Hai Ji terkadang juga tertipu olehnya. Han Wan Seng Kong melotot, jengeknya, hektometer, lucu juga tahu banyak tipu muslihatnya, tapi kalau dibandingkan si Yoh Hai Ji sedikitnya masih berselisih tiga pal jauhnya. Berputar biji macu Kiyo Kiyo dan tidak bersuara pula. Jelas diketahuinya sekarang bahwa hubungan Oket Tukowi dengan si Yoh Hai Ji ternyata cukup perat, kalau tidak, mana mungkin Oket Tukowi bernada membela si Yoh Hai Ji. Dalam pada itu tampak Kiyo Kelong sedang menghormatarak kepada Yan Lentian, bahkan mengajaknya bicara dengan tertawa. Jelas Yan Lentian tidak tahu bahwa Kiyo Kelong adalah putra Kiyo Kiyo, ia pun tidak menolak ajakan bicara Kiyo Kelong itu. Tidak lama kemudian, mendadak Yan Lentian berbangkit dan berseru, apa betul kau kenal Keng Si Yoh Hai? Keng Giyo Kelong juga berdiri, jawabnya dengan mengiring tawa, bukan cuma kenal saja, bahkan boleh dikatakan sahabat sehidup semati. Yan Lentian lantas memegang pundak Keng Giyo Kelong dan bertanya, apakah akhir-akhir ini kau pernah melihatnya? Dua hari yang lalu ampuh baru saja minum arak bersama dia, jawab Giyo Kelong. Dan kemana dia sekarang tukas Yan Lentian cepat. Jejaknya memang tidak menentu, tutur Giyo Kelong. Tapi rasanya wampu masih sanggup menemukannya. Betul Yan Lentian menegas. Masa wampu berani berdusta kepada Ciyampu kata Giyo Kelong. Bagus, 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 karena senangnya Yan Lentian mengucapkan bagus hingga beberapa kali, tangannya yang mencengkeram pundak Keng Giyo Kelong juga lupa dilepaskan, keruan anak muda itu meringis kesakitan, tulang pundak serasa retak, tapi sedapatnya ia unjuk senyuman. Sinar matu Keng Piat Ho tampak gemerdep, tiba-tiba ia menimbrung, asal usul bocah ini tidak jelas, mana boleh Yan Tai Hia percaya kepada ojahannya? Tutup mulutmu bentak Yan Lentian gusar. Di depanku tiada bagianmu buat ikut bicara. Segera ia lemparkan sepotong uang perak kepada penjual bakmi, ia tarik Keng Giyo Kelong terus diajak berangkat. Terpaksa Keng Piat Ho mengikut di belakang dengan lesu, tapi kalau diperhatikan jelas tersembul senyuman kirang pada ujung mulutnya. Melihat Yan Lentian kena diakali Keng Giyo Kelong, Ciu Kyo Kyo tertawa, gumamnya, memang sudah kuduga Yan Lentian pasti akan tertipu olehnya dan dugaanku ternyata tidak meleset. Setan cilik ini boleh juga kata Pak Hai Sim dengan tertawa geli. Hihihi. Caranya berpura-pura sungguh mirip benar, keparat. Dan Yan Lentian ternyata mau juga ikut pergi bersama dia, mungkin dia sudah kebelinger. Sekali ini bukan saja selamanya Yan Lentian takkan bertemu lagi dengan Xiao Hai Ji, bahkan jiwanya mungkin juga akan melayang di tangan kedua ayah beranak itu, ujar Ciu Kyo Kyo. Han Wan Seng Kong tampak termangu-mangu, mendadak ia menolak pintu terus hendak menerobos keluar. Tak terduga tangan Ciu Kyo Kyo sudah menunggu di belakangnya, baru saja ia mendorong pintu, secepat kilat Ciu Kyo menutup beberapa hiat sonia, habis itu terus dipanggulnya dan dibawa keluar melalui jendela belakang. Cepat Pak Hai Sim menyusulnya, sambil bertepuk tangan ia berolok-olok, haha, tak tersangka Ciu Kyo bisa terpikat oleh Hokitukui, rupanya kau hendak membawanya pulang untuk dijadikan suami. Tapi menjadi istri setan judi tidak terlalu enak, kau harus hati-hati kalau ikut terjual bila dia kalah judi. Kejut dan gusar sekali Han Wan Seng Kong, tapi apa daya, sama sekali ia tak dapat berkutik, bicara pun tidak bisa. Ciu Kyo Kyo mengita di belakang rumah dan keluar dari kota kecil itu, sementara itu hari sudah terang, jalan pegunungan dengan sendirinya masih sepi. Sekuatnya Ciu Kyo Kyo terus lari ke atas gunung, dengan sendirinya ia agak kepayahan karena harus memanggul loket Tukui yang bertubuh tidak kecil itu. Entah sudah berapa lama lagi, tiba-tiba terdengar suara gemerantang nyaring di depan sana, rupanya Lito Ajui, Hahaji, dan Toh Set sedang menggali gunung. Mendadak mereka melihat Ciu Kyo Kyo dan Pak Hai Sim berlari datang seperti dikejar setan. Yang paling aneh ialah punggung Tuk Kyo Kyo memanggul seseorang. Segera Lito Ajui bertiga berhenti menggali dan menyongsong maju. Sekilas pandang saja Hahaji lantas mengenali siapa yang dipanggul Tio Kyo itu, serunya dengan tertawa, Haha, ku kira siapa, rupanya Oket Tukui adanya. Haha, selamat bertemu, sahabat lama. Ya, kita sudah berpisah cukup lama, Oket Tukui, Lito Ajui juga menyapa. Eh, baru saja bertemu mengapa engkau lantas merangkak ke atas tubuh Tiu Kyo Kyo? Apakah kau setan judi ini telah berubah menjadi setan kundai licin? Toh set juga berkerut kening, tanyanya, apa-apaan ini? Kyo Kyo tidak lantas menjawab, Ia banting Oket Tukui ke tanah, karena bantingan ini, Hiatsu yang tertutup seketika terbuka semua, belum lagi Oket Tukui melompat bangun sudah bergelak tertawa lebih dulu, Hahaha, kiranya kalian kawanan anak kura-kura ini sudah berada di sini semuanya. Bukit kura-kura ini kedatangan anak kura-kura sebanyak ini, Haha, benar-benar keadaan cocok dengan namanya. Pek Ahai Sim tertawa, katanya, tanpa sebabmu sabab hiatomu ditutup Tiu Kyo Kyo, lalu seperti membanting seekor anjing kau dibanting ke tanah, tapi kau tidak melabatnya, sebaliknya terus bergurau. Hehe, tampaknya kau ini memang empuk dikerjai orang. Pada dasarnya Hanwan Seng Kong berwatak jujur dan terbuka, ketika mendadak melihat sahabat lama-sama berkumpul, maka segala urusan telah dikesampingkan olehnya. Sekarang Pek Ahai Sim membakarnya dengan mengingatkannya kejadian tadi, seketika ia naik pitam, ia melompat bangun dan menuding hidung Tuk Kyo Kyo sambil berkata, Ya, coba jawab, kau anak kura-kura bukan jantan bukan betina ini mengapa menutup sesukamu. Coba jawab dulu pertanyaanku, kata Tio Kyo. Untuk apa tadi kau hendak lari keluar? Apa yang kulakukan, peduli apa denganmu Oke Tuk Kui meraung murka. Maksudmu hendak memberitahukan kepada Yan Lentian agar jangan tertipu oleh Keng Giyok Long, begitu bukan tanya Tio Kyo. Mendengar nama Yan Lentian, tidak kepalang kejut Lito Ajui, Hahaji, dan Toset, kaki pun terasa lemas semua. Yan Lentian Toset menegas, Kau, kau lihat Yan Lentian Hahaji bertanya, Apa, apakah dia sudah waras kembali? Bukan saja sudah waras dan segar bugar, bahkan ku punya kelihatan terlebih hebat daripada dulu, tutur Tuk Kyo Kyo. Waktu melihat orangnya tidak seketika ku kenali dia, tapi setelah dia memperlihatkan satu jurus saja segera ku yakin dia itulah Yan Lentian, sebab selain dia di dunia ini tiada orang kedua yang memiliki ilmu silat setinggi itu. Hahaji menggigil ketakutan, bukan saja tidak sanggup tertawa lagi, bahkan bicara pun tidak sanggup. Dia, dia di mana sekarang tanya Lito Ajui. Dia telah ditipu pergi oleh Kang Giyoklong dan ayahnya, tapi Oke Tuk Kwi ingin mencarinya malah, tutur Kyo Kyo. Belum habis penuturan Tuk Kyo Kyo ini, serem tak Toset, Lito Ajui, dan Hahaji mengelilingi Han Wan Semkong dengan murka. Apa maksud tujuanmu itu tanya Toset dengan melotot? Oke Tuk Kwi tidak takut kepada orang lain, tapi di jari terhadap Toset. Apalagi sekarang sikap Toset kelihatan beringas dan penuh nafsu membunuh, diam-diam ia pun merinding, maka cepat ia menjawab, Ah, hanya ku ingin minta Yan Lentian membunuh Kang Giyoklong dan anaknya, masa ada maksud lain? Jangan percaya, Toh Loto A, seru Pek Hai Sim. Habis, apakah mungkin ku minta Yan Lentian mencari perkara kepada kalian ujar Han Wan Semkong? Bisa jadi, bukan mustahil, ujar Pek Hai Sim. Sudah 20 tahun tidak berjumpa, siapa tahu apa pekerjaanmu sekarang? Mungkin sekali kau sudah menanjak ke atas dan ada hubungan baik dengan Yan Lentian, dengan sendirinya kau pun pandang sebelah nece lagi kepada kawan-kawan lama. Ucapan anak kura-kura ini lebih busuk daripada kentut, jangan kau percaya padanya, Toh Loto A, kata Oket Tukowi. Coba jawab, jika kau tidak berbuat kesalahan apa-apa, mengapa lantas lari ketika melihat kami? tanya Pek Hai Sim dengan tertawa. Agak berubah juga air muka Oket Tukowi Han Wan Semkong, jawabnya gelagapan, ini, ini. Ayolah katakan, mengapa tak dapat kau jelaskan desak Pek Hai Sim? Nah, bukankah lantaran berdosa dan takut tertangkap tangan? Terima kasih telah menonton!